Menteri Ketenaga Kerjaan atau Menakir Ida Fosie yang memastikan pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah akan mendapatkan bantuan subsidi upah atau BSU 2022. Rencaranya, BSU tersebut akan diberikan kepada pekerja sejumlah 600 ribu rupiah yang akan dicerakan pada pekan ini. Di kutub dari Kempas.com, pemerintah memastikan pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah per bulan akan mendapatkan BSU sebesar 600 ribu rupiah. Selain itu, pekerja yang mendapatkan gaji setara atau di bawah ketentuan upah minimum wilayahnya juga akan mendapatkan BSU 2022 ini. Dengan demikian, pekerja yang mendapatkan gaji di atas 3,5 juta rupiah per bulan, namun besarannya setara atau di bawah ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten atau kota juga mendapatkan bantuan subsidi upah. Ida memastikan bantuan tersebut akan diberikan pemerintah kepada pekerja di seluruh Indonesia yang menjadi peserta aktif program BP Jam Sostek sampai dengan Juli 2022. Kecuali untuk ASN, TNI, dan Polri karena bantuan ini diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima program kartu PKH atau bahan presproduktif usaha mikro pada tahun berjalan. Ada pun jumlah penerima BSU pada tahun ini berkurang dari rencana awal. Pasalnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan sinkronisasi data antara calon penerima dengan data penerima bahan sos lain dan mengeluarkan nama-nama yang berstatus ASN. Semua jumlah calon penerima BSU mencapai sekitar 16,24 juta orang. Namun ternyata, 1,1 juta di antaranya telah menerima bantuan pemerintah dari program lain dan sekitar 22 ribu orang lain yang berstatus ASN. Dengan berkurangnya jumlah penerima, maka kebutuhan anggaran BSU kali ini juga berkurang dari alokasi awal sekitar 9,6 triliun rupiah menjadi 8,8 triliun rupiah. Demikian informasi kali ini. Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jalbli Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!